Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel-channel Kita akan bahas secara setengah menerang lagi Minim ya Yang lagi pening Nah ini saya baru pedi Tadi siang baru nyampe Yang tadi sore Kita mulai Cara untuk Oke Oke Isinya kamera SD 1 Untuk kamera Tapi biasanya disini ada cam ID ya Nah disini tidak ada Kita aktifkan dulu kameranya ya Sambungkan ke USB nya Ini tombol USB Ini tombol USB Ini tombol USB Ini buat reset ya Nah Kita sambungkan dulu Kita sambungkan dulu Kita buat kerja buku panduannya dulu Ini barcode kita langsung Saya disini Saya disini membuatkan HP Xiaomi Jadi langsung Ke arah aplikasi kamera ya Buka situs Kita pilih Kita pilih dimana aja bisa Ya kan Kalau saya pakai Klik live Klik live ya Karena di HP saya ini sudah Mendownload Kita kembali ke menu langsung Buka aja ya Kita lihat buku panduannya Lagi Setelah ini Kita langsung Ke Ke Bebi Contoh Ini ada ya Kita setelah sudah download tadi Masa head Saya disini Namanya kamera ya Nah Saya namanya kamera dulu ya Kamera ID Biasanya disini ada Cam ID Disini gak ada Kita ikuti panduan dari Books Books Booknya ya Nah Ini Passport Langsung Asli dari Untuk permulaan Beli Baru Passportnya Belum Nah 6666 Nah dari sana ya Ada 4 kali ya Nah Kita langsung dari Sahabatnya Scan Kita langsung Sur Disini gak Gak connect ya Berarti ini Salah Nah Nah Karena Awal-awal beli Nanti Disini Ya kan Kita langsung Disini Kalau awal-awal beli Kita klik disini dulu Nanti Nanti disini ada Nanti disini ada Koneksi Wifi Kamera ya Yang disini Di kamera Yang disini tidak tertulis ya Nanti disini ada Salah satu Koneksi Wifi Di kamera Karena Tadi saya Udah Program Awal Sampai bingung saya Hampir 3 jam Cam ID nya Saya catat disini ya Nah Persis seperti ini Koneksinya Nanti disini Kita tinggal Klik salah satu Nanti ya Klik salah satu Setelah itu Klik Seperti ini Kita kembali Kita connect Ini kan gak Gak connect nih ya Kita tambah Kamera Nah Langsung di add disini Kita tambahin angka satu aja Nanti ketahuan Kita tulis ini ya Karena ini udah saya salin Kita tinggal tempel Seperti ini Nanti password bisa kita rubah Sesukanya Nah Ya kan Sama kan Kita langsung Tonton Nah Disini langsung online Ketahuan kan Ini gak bisa Ini bisa Ini bisa Nah Sudah Sudah Disini nanti Kita bisa Setting Kita keluar dulu Nah Disini bisa setting Tadi kan Belum ikut Kalau beli baru Kalau beli baru Belum ikut Wifi Cam Belum ikut Wifi rumah Ya Masih ikut di HP Jadi Connectnya hanya di HP Sekarang saya udah ganti Ini tadi Wifi rumah Nah Tinggal klik Disini tadi Nah Disini password rumah Nah Kita klik Nanti nyambung Nah Kita disini juga bisa ganti Password ya Password yang lama Tadi Dari bawaan Ya kan Ini baru Biar tidak ketahuan orang Kalau udah nyambung ke wifi rumah Kamera ini Selalu aktif Dan kita bisa pantau dimana aja Ya Di waktu kita keluar kota Kita bisa pantau Yang penting Kameranya ini Ikut Wifi di rumah Meskipun rumah kosong Tidak ada pengundingnya Wifi masih aktif Kamera aktif terus Nyambung di Wifi rumah Kita bisa pantau dimana aja ya Kita nanti pakai data Ini kami masih nyambung di rumah Kita nanti pakai data Bisa pantau disini Kita lihat HP Dimana aja Di tempat kantor bisa Di tempat kerja bisa Di sekolah bisa Satu kamera Satu HP ya Satu kamera Tidak bisa buat dua orang ya Nanti kalau pengen Kita pengen Ada di rumah ada kamera 4 Kita tinggal nambah disini aja Ini tinggal pilih Ini tinggal pilih Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu dulu Jangan lupa Subscribe Like Ikuti lonceng semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anong